Musik Ini kawasan-kawasan jeruk betul, gede sekali, ya tapi memang perlu perbaikan-perbaikan untuk pertama memperbaiki struktur biaya, yang kedua memperbaiki kualitas, kemudian yang ketiga membuat pemasan dan branding yang lebih baik. Saya kira kalau tiga itu dikerjakan ini akan, serbunya akan sangat bagus sekali. Gitu aja Pak Untri. Ya, ya. Apa? Oke, oke, oke. Dari sapi, jadi kita kasih sapi, kasih pelatihan dan lain-lain sehingga kupu yang dia pakai akan baik. Oke, ya, itu. Oke, ya, itu, itu. Saya kira bagus. Musik Presiden Jokowi Dodo meminta adanya pendampingan untuk meningkatkan kualitas produksi jeruk di Kabupaten Karo, yang menjadi salah satu sentra produksi komoditas jeruk. Hal itu disampaikan Presiden dalam kunjungannya ke Kampung Jeruk Liang Melas di atas Kabupaten Karo, Sumatera Utara, Jumat 4 Februari 2022. Kunjungan kali ini, Presiden melihat potensi pertanian jeruk di daerah tersebut sekaligus meninjau langsung perbaikan infrastruktur jalan yang rusak. Presiden Jokowi pun langsung memerintahkan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo melalui sambungan telepon untuk memberikan pendampingan baik terhadap petani maupun penyediaan pupuk. Kabupaten Karo sendiri diketahui merupakan salah satu sentra produksi komoditas jeruk. Selain dipasarkan ke berbagai kota seperti Bandung, Jakarta, Semarang, dan Surabaya, jeruk dari Kabupaten Karo juga telah merambah pasar Asia Tenggara, yakni Malaysia dan Singapura. Kita berharapkan dengan perbaikan jalan produksi ini, struktur biaya yang menjadi, terutama untuk kos logistik, biaya logistik yang menjadi jatuh, akhirnya apa? Jeruknya bisa dikirim ke semua kota dengan harga yang kompetitif, tidak kalah dengan jeruk-jeruk impor. Dan di sini keuntungan petani bisa naik karena memang biaya transportasinya bisa ditekan. Kepala Negara memandang kawasan pertanian jeruk di Kabupaten Karo memiliki potensi yang sangat besar, namun masih perlu perbaikan pada sejumlah aspek, mulai dari struktur biaya hingga branding. Kedatangan Presiden ini merupakan tindak lanjut setelah pada tanggal 6 Desember 2021, Presiden menerima enam perwakilan warga yang melas datas di Istana Negara Jakarta. Selain menyampaikan aspirasi, perwakilan warga juga membawa satu truk berisi buah jeruk sebanyak 3 ton sebagai buah tangan untuk Presiden Jokowi. Dari Jakarta, Adi Wiranata, Windu Wijaksono TV Tadi mengabarkan.